Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami kelompok 12 ingin membawakan proyek 1 statistika yaitu menyelesaikan soal-soal SMA yang berkaitan dengan statistika Sebelumnya, di sini kelompok 12 ada 3 anggota yaitu yang pertama ada Isfiris Kiyati dengan MIM 410-1421-067 kemudian ada Syamila Hanifah Yusro dengan MIM 410-1421-069 kemudian ada Nil Nasakinah dengan MIM 410-1421-122 kita langsung aja ke soal pertama soal pertama dari 5 orang akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus RT yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara tentukan banyaknya cara pemilihan yang mungkin oke di sini penyelesaiannya kita menggunakan rumus permutasi karena yang ditanya adalah cara pemilihan untuk menjadi pengurus RT yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara dan ketua, sekretaris, dan bendahara ini memiliki posisi yang berbeda maka dari itu kita menggunakan rumus permutasi permutasi 5 dan 3 jadi banyaknya cara pemilihan adalah 60 cara jadi banyaknya cara pemilihan adalah 60 cara perhatikan tabel berikut di sini ada tabel nilai ujian matematika dengan frekuensinya seperti yang tertera pada gambar yang ditanyakan adalah jika rata-rata nilai ujian matematika adalah 44 maka nilai X adalah nah kemudian kita ke penyelesaiannya penyelesaiannya pertama kita cari dulu jumlah dari frekuensinya nah disini sudah tertera bahwa jumlah dari frekuensinya itu adalah 23 ditambah X kemudian kita kalikan nilai ujian matematikanya dengan frekuensinya masing-masing seperti 30 dikalikan 3 menjadi 90 35 dikali 4, 140 40 dikali 5, 200 45 dikali 8, 360 50 dikali X, 50 X 60 dikali 3, 180 sehingga kita jumlahkan hasil dari perkalian nilai ujian matematika dan frekuensi tersebut menjadi 970 ditambah 50 X jadi kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus X bar sama dengan jumlah nilai dibagi banyak orang atau jumlah dari frekuensinya kita langsung aja masukkan yang sudah diketahui seperti rata-ratanya sudah diketahui 44 sama dengan 970 ditambah 50 X per 23 ditambah X kita kalikan silang menjadi 44 dikali 23 ditambah X sama dengan 970 ditambah 50 X 1012 ditambah 44 X sama dengan 970 ditambah 50 X 1012 dikurangi 970 sama dengan 50 X dikurangi 44 X 42 sama dengan 6 X X sama dengan 7 jadi nilai X adalah 7 soal ketiga perhatikan data berikut disini kita dibelikan tabel dengan kelas dan frekuensinya yang ditanyakan adalah tentukan nilai persentil ke 25 dari data tersebut oke kita langsung ke penyelesaiannya oke penyelesaiannya disini kita sudah menyajikan rumus-rumus dari persentil data tunggal persentil data berkelompok dan letak persentil ke I pertama ada rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan XI dikalikan N ditambah 1 per 100 kemudian rumus persentil data berkelompok ada PI sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval buka kurung I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per F tutup kurung kemudian rumus letak persentil ke I I per 100 dikali N nah karena ini adalah data berkelompok kita menggunakan rumus persentil data berkelompok yang pertama kita lakukan itu kita cari dulu letak persentil ke 25 yaitu 25 per 100 dikali 280 N itu adalah jumlah dari frekuensinya dan 280 itu adalah jumlah dari frekuensinya sama dengan 70 berarti persentil 25 terletak pada datum ke 70 kemudian untuk mencari persentil data berkelompok dalam rumus persentil data berkelompok kita membutuhkan data frekuensi kumulatif nah kita carikan dulu frekuensi kumulatif masing-masing data kemudian karena letak persentil ke 25 terdapat pada datum ke 70 maka kita lihat frekuensi kumulatif yang ada di datum ke 70 datum ke 70 yaitu ada di data 11 sampai 15 ada di kelas 11 sampai 15 dengan frekuensi 55 kita masukkan saja berarti tepi bawahnya itu adalah 11 dikurangi 0,5 maka persentil 25 sama dengan 10,5 ditambah 5 buka kurung 70 dikurangi 65 per 55 per 55 tutup kurung sama dengan 10,5 ditambah 5 per 11 sama dengan 10,95 jadi persentil ke 25 adalah 10,95 selanjutnya nomor 4 di suatu kelas terdiri dari siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk memberi sumbangan kepada korban bencana alam kelompok 1, 2, dan 3 berturut-turut terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000 rupiah rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 11.000 rupiah dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok adalah 9.400 rupiah maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah disini kita tulis dulu apa yang aja yang diketahui dan ditanyanya yang diketahui ada N1 sama dengan 10 N2 sama dengan 12 N3 sama dengan 18 Xbar 1 sama dengan 10.000 Xbar 2 sama dengan 11.000 Xbar gabungan sama dengan 9.400 yang ditanyakan adalah Xbar 3 sama dengan oke notasi N menyatakan banyak siswa pada suatu kelompok dan Xbar menyatakan rata-rata sumbangan suatu kelompok notasi Xbar gabungan dapat ditentukan dengan menjumlahkan seluruh sumbangan yang ada pada setiap kelompok lalu dibagi banyak siswa seluruhnya maka kita tulis notasinya seperti sebagai berikut Xbar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3 dibagi 10 ditambah 12 ditambah 18 atau jumlah dari keseluruhan siswa kita masukkan yang sudah diketahui berarti 9400 sama dengan 10 dikali 10 ribu ditambah 12 dikali 11 ribu ditambah 18 dikali X bar 3 per 40 kita kalikan silang menjadi 9400 dikali 40 sama dengan 100 ribu ditambah 132 ribu ditambah 18 X bar 3 376 ribu sama dengan 232 ribu ditambah 18 X bar 3 18 X bar 3 sama dengan 376 ribu dikurangi 232 ribu X bar 3 sama dengan 144 ribu per 18 sama dengan 8 ribu jadi rata-rata sumbangan kompok 3 adalah 8 ribu soal kelima dari 40 siswa sampel 9 orang diambil untuk mengukur ukuran mereka data berikut diperoleh 165 170 169 168 156 160 175 162 169 hitung deviasi sampel standar atau simpangan baku dari data disini yang akan kita hitung adalah deviasi sampel standar maka kita menggunakan rumus simpangan baku untuk sampel rumusnya adalah sebagai berikut nah untuk mendapatkan hasilnya kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu nah rata-ratanya itu adalah 166 kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya simpangan baku sama dengan akar dari jumlah data dikurangi rata-rata dipangkatkan 2 disini 165 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 1 170 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 16 169 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 9 168 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 4 156 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 100 150 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 36 175 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 81 162 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 16 169 dikurangi 166 dipangkatkan 2 itu 9 per n-1 n itu adalah banyaknya data ada 9 dikurangi 1 maka simpanan bakunya sama dengan akar dari 272 per 8 sama dengan 5,83 maka simpanan bakunya adalah 5,83 oke sekian dari kami kelompok 12 proyek 1 statistika terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati